Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa Televisi Saat ini saya tengah berada di Auditorium Perpustakaan Kampus B Ungin Raden Patah, Palembang Tepatnya Rabu 14 Agustus 2024 Dalam rangka Sosialisasi Bawas Pugues de Kampus Dengan tema meningkatkan peran partisipasi mahasiswa Dalam pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 Berikut liputannya Kegiatan Bawas Lugos to Kampus Dengan tema meningkatkan peran partisipasi mahasiswa Dalam pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 Dilaksanakan langsung di Auditorium Kampus Jokabaring Winraden Patah, Palembang pada Rabu 14 Agustus 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor III Ketua Bawas Lug Provinsi Sumatera Selatan Jajaran Keanggotaan Bawas Lug Para mahasiswa Dan seluruh jajaran Civitas Akademika Winraden Patah, Palembang Kegiatan ini diawali dengan kata sambutan Ketua Bawas Lug Provinsi Sumatera Selatan Dan Wakil Rektor III Winraden Patah, Palembang Dilanjutkan dengan pengisian materi Tentang pemilu dari para narasumber Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Khususnya mahasiswa Yang hari ini memang kita Salah satunya dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan Ini merupakan kegiatan Bawaslu Republik Indonesia Dalam program Bawaslu Ngampus Yang hari ini dilaksanakan di Winraden Patah, Palembang Nah kalau pertanyaannya kenapa objeknya ini mahasiswa Ya memang mahasiswa ini salah satu generasi muda Yang kita anggap masih idealis Dan tidak ada pengaruh dari manapun Sehingga mahasiswa Kayak memang kita ajak untuk Menjadi bagian dari pengawasan partisipasi Pemilu pilkada akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024 Tidak lama lagi ya Tidak lama lagi Oleh karena itu program dari Bawaslu Gustu Kampus ini merupakan sesuatu yang penting Untuk dilakukan Dimana mahasiswa sebagai pemilih Dan juga dianggap sebagai pemilih cerdas Ya cerdas memilih Makanya tema saya ambil pemilih cerdas Cerdas memilih Karena mahasiswa dianggap mempunyai kemampuan akademik yang baik Sehingga mahasiswa bisa berpikir jernih Bisa objektif dalam menentukan siapa yang akan mereka pilih Mereka akan baca profil calon Kemudian akan melihat riwayat hidupnya Dan ini barangkali akan ditularkan Ketika mereka kembali di masyarakat Kembali di kampung Bisa ditularkan ke masyarakat sekitarnya Bagaimana supaya kita mendapatkan pimpinan-pimpinan Menjadi orang-orang yang hebat Terpilihnya orang-orang yang hebat Pada kegiatan hari ini Ketika narasumber memberikan materi seputar pemilihan Yang cerdas, jujur, dan adil Yang bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa Sebelum pemilihan serentak tahun 2024 Yang akan dilaksanakan Ketiga pemateri memberi himbauan kepada para mahasiswa Untuk berpikir rasional Dan menghindari parasit demokrasi Untuk memilih pemimpin yang berkualitas di masa depan Oke baik mengenai tanggapan Yang pertama kami sangat menerima Karena memang suatu penghargaan dari kami Bisa berkolaborasi dengan Bawas URI Dan juga hari ini acara lancar Alhamdulillah Dan juga tidak ada kendala Dan juga kawan-kawan mahasiswa itu hadir semua Itu ada kisaran 300 mahasiswa Dan juga mengenai harapan Kita di bulan November itu Melaksanakan kegiatan pilkada Artinya memang harapan kami kepada kawan-kawan mahasiswa Setelah acara ini Kami ingin bagaimana menyambut pilkada ini Dengan cara tenang, aman, dan damai Karena memang Kebanyakan dari seorang mahasiswa itu Pemilih pemula Perdana memilih pemimpin kita Yang paling penting Kawan-kawan mahasiswa harus bijak dalam memilih Demikian luputan yang dapat saya sampaikan Saya, Setrali Testa Dan kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa Televisi Terima kasih telah menonton!